Halo Halo selamat sore teman-teman sekarang yang gua lagi di area bagian di daerah bagian kita mau lihat suasana di kota menjelang malam tahun baru jadi nanti malam kan udah malam tahun baru nih kita mau lihat seperti apa namanya nabur boom ship masih di legian bro nah berhubung tadi gua lagi ada ada acara sih bukan acara sih ketemuan doang sama orang sebentar tadi jadi sekalian deh ngerecord lo ramai cuy I love you baby nah sekarang kita sudah di jalan legian bro kita lihat cafe-cafe nya udah ada beberapa yang nongkrong di sore ini nah sekarang ini jam 5 jam 5 sore lewat tiga menit di area legian ya ada beberapa polisi berjaga-jaga di sekitar legian tadi di sebelah sana ada lebih banyak lagi polisi yang jelas tahun ini kalau dibanding tahun yang kemarin ya beda jauh ya tahun ini jauh lebih spik karena pandemi covid-corona udah covid-corona lagi maksudnya covid-19 bro nanti kita jalan terus ini sampai ke Kuta pantai Kuta masih ada orang-orang lokal doang sih biasanya bule-bule tuh banyak ya kan cuma karena tahun ini khususnya pas menjelang malam tahun baru itu wisatawan internasional nggak boleh masuk nah ini bom bali satu nih monumennya ini sky garden udah tutup nyata udah kasus apaan ditutup cuacanya enak banget sore ini mendung jadi dingin gimana gitu sejuk lah oke cuman bapak-bapak doang bro nggak ada ciwi-ciwi nah kemarin tuh gua diterwakin sama cewek tuh disini nih disini nah ini pake motor ini baru enak nih tuh mantul mantul pokoknya kamera gua kurang unduk deh tapi kita nundukin lah dulu i love you baby wait having running past nah tuh kan ada polisi sedang menghimbau untuk para wisatawan yang pake mobil dilarang parkir sembarangan nah ini udah di daerah kota nih ada ciwi-ciwi untuk jam 5 sore ini di sekitaran kota gak sih sepi ya gak terlalu lame lah gak tau nanti malam tapi di bali ini udah diberlakukan jam malam sih jadi jam malamnya cuma sampai jam 11 malam doang lebih dari jam 11 malam nanti ada satpol pepe yang keliling alias patroli nah ini kita udah di depan pantai kuta bro nah ini adalah pintu utama pantai kutanya kita bisa lihat tuh tulisannya tuh pantai kuta ini pantainya dijaga pake mobil polisi bule ada dua oke kalian bisa lihat bro gimana situasinya di pantai kuta menjelang beberapa jam lagi untuk malam tahun baru masih di jalan pantai kuta tuh di Z800 apa 600 800 apa 600 nah ini mcb nya mcb kutut tapi udah tutup sebelah kanan terhadap 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 lu penasaran tapping ke pantainya kaya apa ya lu banyak deman di pantai Nah nanti malam kalau ada waktu kita kesini lagi Kita menikmati macet-macet dulu Sambil Lihat-lihat Pemandangan bro Pemandangan macet maksudnya Bicok kame Bicok Ya paling yang ada wisatawan lokal doang Nah yang pakir mobil polisi malah Biasanya motor-motor disini banyak bro Motor-motor untuk wisatawan yang main di pantai Nah ini beachwalk Nah satpol pepe ya Satpol pepe sudah mulai beroperasi bro Dibantu sama anak-anak teramuka kayaknya Kalau hari-hari biasa disini banyak yang parkir motor terutama Kalau mobil beda lagi parkirannya Nah sama parkiran mobilnya disini nih Parkiran mobil Kok pernah parkir mobil disitu Nah ini masih di pinggir pantai kuta Tapi sorry ya kita nggak bisa ke pantainya dulu Nanti next vlog lah Karena gue lagi ada acara sebentar Ketemuan sama orang di 4 point Nah vlog kali ini kayaknya lebih singkat Karena cuma lihat area legian sama kuta doang Di sore hari Ini tanggal 31 Wah ada kuda Polisinya pake kuda ya Nah itu tadi jalan pantai kuta Nanti kita lurus itu Ke legian lagi Terus kalau ke kiri ke double sick Kayaknya kita mau lanjut ke double sick aja ya Jalan double sick Oke kita lihat aja deh Sampai jumpa Sampai jumpa